Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kak usub ya oke pada video kali ini saya sudah memegang sebuah led ya ini lampu led DC 12 volt bisa kalian lihat ya Hai ini adalah sebuah led yang memerlukan tegangan 12 volt untuk bisa menghidupkannya tapi kali ini saya akan membagikan sebuah cara bagaimana kah menghidupkan led 12 volt hanya dengan sebuah baterai bekas HP seperti ini ya yang hanya mempunyai tegangan 3,7 volt Hai bagaimana caranya kalian simak terus videonya biar tidak gagal paham biar jelas ya oke ini kalian lihat DC 12 volt ada plus dan min ini adalah kabel yang plus Hai kita lihat kutub baterai yang plus oke langsung saja kita sambungkan ya wah ternyata dia tidak mau menyala kita coba lagi wah ya memang tidak mau menyala dia kan membutuhkan tegangan 12 volt oke jadi disini saya sudah menyiapkan ini adalah sebuah alat yang namanya step-up ya jadi ini bisa untuk menaikkan tegangan Hai Oke ini ada fold-in ini ada fold-out Hai jadi step-up ini membutuhkan input kurang lebih 3 volt minimal ya minimal ya minimal 3 volt dan in outputnya bisa maksimal sampai 28 volt dan ini ada putaran setelanya ya jadi kalau kita putar ke kiri dia akan menaikkan tegangan kalau kita putar ke kanan dia akan menurunkan tegangan nanti kita akan coba cek langsung ya kita ukur menggunakan multi baterai oke pertama kita sambungkan dulu ya untuk input step-up nya kita sambungkan ke baterai langsung oke yang kabel putih ini saya sambungkan ke input positif dan yang hijau ke input negatif oke setelah tersambung seperti ini kita langsung hubungkan saja ke baterainya ya oke tadi yang putih positif dan yang hijau negatif oke sekarang kita coba cek dan mengukurnya ya ini multinya sudah saya set di tegangan 10 volt DC oke kita hubungkan ke output step-up nya ya ini yang positif dan yang ini yang negatif oke kalian lihat jarum pada multinya sudah naiknya di angka 10 volt oke mohon maaf ya kalau ada suara ayam berisik ayam berisik oke kita habiskan saja suara ayamnya sekarang kita coba ya kita coba menyetelnya oke kita coba putar kalau kita putar ke kiri oke 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 dia akan menaikkan tegangan dan kalau kita putar ke kanan tegangannya akan turun kalian lihat jarum multitester nya oke ini berarti dia menunjukkan pada angka 4 volt saya naikkan lagi saya naikkan lagi ini ada 6 volt saya naikkan lagi 8 volt saya naikkan lagi dan ini pada 10 volt oke jarum menunjukkan pada angka 10 volt ya jadi output step-up ini sudah mengeluarkan 10 volt nanti kita coba untuk menghidupkan led ini ya apakah sudah mau menyala ya harusnya sudah bisa menyala dengan tegangan 10 volt nanti kita coba kita lihat ya positif negatifnya kita perhatikan jangan sampai kebalik oke berarti seperti ini ya kita coba tempelkan dulu saja apakah sudah mau hidup wah hidup pemirsa sudah hidup ya jadi dengan tegangan 10 volt pun sudah bisa menghidupkan lampu led yang 12 volt oke sekarang kita coba mengukurnya lagi ya sekarang multi testernya saya setting di 50 volt DC saya hubungkan outputnya oke kalian perhatikan jarum multi nya dia menunjukkan pada 10 volt DC ya oke kita coba putar kalau ke kanan dia akan turun oke kita coba naikkan ya sampai berapa mentoknya nanti oke oke kita coba putar ini 20 volt kita putar lagi oh ternyata disini mentoknya ini saya saya putar terus tapi jarumnya sudah mentok ya tidak mau bergerak lagi ini dia berhenti di angka kurang lebih 28 volt kita turunkan ini 20 ini 15 kita coba saja di 12 volt ya oke kurang lebih segini 12 volt oke sekarang kita coba lagi pasang lampunya oke saya balik ini aja biar mudah kita hubungkan kabelnya wuh di tegangan 20 volt lampu menyala lebih terang dari tadi ya yang cuma memakai 10 volt kalian bisa perhatikan kalian lihat sendiri dan ini sangat-sangat terang jadi kita bisa menghidupkan lampu led 12 volt hanya dengan tegangan beratnya 3,7 volt dengan menggunakan alat bantu step up oke sekarang kita langsung coba solder saja ya kita tempelkan lampunya ini oke ini yang positif ini yang negatif oke lampu otomatis langsung menyala oke menyala sangat terang ya nanti kita coba putar di setelannya ya bagaimanakah reaksi pada lampu lednya oke masih dengan rangkaian yang tadi ya oke sekarang kita coba putar kita putar ke kanan oke lampunya meredup ya meredup seiring dengan turunnya tegangan lampunya juga akan meredup dan mati kita coba putar ke kiri kita naikkan oke makin terang makin terang hati-hati jangan sampai kebablasan ya nanti lampunya bisa putus jadi disini kalian juga bisa menyetel keterangan ya keterangan ya keterangan dari sebuah lampu ini ya bisa kita setelin juga dengan cara memutar setelan pada step up oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video kreatif selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!